Next, seperti yang kita tahu, rak merupakan perabot multifungsi yang penting dalam menunjang interior rumah. Fungsinya pun beragam, bisa digunakan untuk menyimpan pajangan, tanaman, foto, serta benda-benda lain yang berpotensi mempercantik ruangan. Oleh karena itu, penempatan rak harus disesuaikan dengan area dan fungsinya. Kali ini, desain akan memberikan tips untuk memilih rak rumah. Check this out! Jika kamu memiliki ruang tamu yang langsung terhubung dengan ruangan lain, kamu bisa mengakalinya dengan menggunakan sebuah rak. Selain bisa menaruh pajangan, kamu bisa memanfaatkan rak tersebut menjadi sebuah partisi. Tidak perlu besar, yang penting cukup untuk membatasi area dan sedikit memberikan privasi. Next, jika kamu memiliki rumah dengan lahan terbatas, rak melayang bisa menjadi pilihanmu. Atau rak dengan warna putih juga bisa menjadi alternatif untuk mengakali ruangan agar terkesan bersih dan lapang. Lain halnya, jika kamu tidak mengkhawatirkan lahan pada rumahmu dan ingin menaruh banyak barang. Kamu bisa menggunakan rak dengan kapasitas maksimal yang bentuknya built-in. Pilihlah bentuk sederhana, namun bisa menampung semua barang yang ingin kamu pajang. Nah, itu tadi tips untuk memilih rak rumah sesuai area dan fungsinya. Meski bentuknya sederhana, rak dengan bentuk dan penataan yang tepat bisa membuat rumahmu terlihat lebih bergaya dan cantik. Semoga menginspirasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.